Intro Pemirsa kita masukin habar nang penampayan Pemerintah Kota Banjar Masin resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Nang berlaku sejak pandemi covid-19 melanda kota seribu sungai ini Pemberhentian PPKM ini setelah melihat kasus harian covid-19 Dalam beberapa bulan terakhir terkendali pada level nang terendah Pemerintah Kota Banjar Masin resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Nang diperlakukan sejak pandemi covid-19 melanda kota seribu sungai ini Pemberhentian PPKM ini sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo Nang secara resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mulai Jumat 30 Desember 2022 Keputusan pemerintah kota pun diambil setelah melihat kasus harian covid-19 Dalam beberapa bulan terakhir terkendali pada level nang rendah Demikian dipedahkan wali kota Banjar Masin Ibn Sina disela-sela monitoring Malam Pergantian Tahun Baru 2023 malam Minggu 31 Desember 2022 Menurut Ibn Sina, dicabutnya PPKM tepat pada akhir tahun 2022 Merupakan kado terindah bagi warga Indonesia khususnya Banjar Masin Sehingga warga sudah boleh melepas masker Dan berbagai destinasi wisata pun kembali dibuka Menurut Ibn Sina, walaupun PPKM telah dicabut Pemerintah meminta warga untuk kada terlalu eporia di perayaan tahun baru Bahkan warga yang sakit tetap diminta menggunakan masker Untuk menghindari adanya penularan Menurut Ibn Sina, walaupun PPKM Pergantian tahun kita rakyatkan, kita syukuri Tetapi tetap dengan sederhana Kesudahan imbawan bersama, surat edar bersama Portopi 1 dan kemudian masin Bahwa untuk pintasan itu tidak boleh Kemudian juga Ini sebetulnya untuk memastikan saja bahwa Kita tidak ingin terjadi pebangkaran Terjadi insiden masing-masing Dan sebagainya Dan memastikan bahwa Bapana pergantian tahun ini bisa berjalan dengan amat Ibnu Sina menambahkan jajaran Perkopimda, TNI, Polri, Sarpopipi, Wan Dinas Perhubungan Banjarmasin terus melakukan pemantauan Wan pengamanan di seluruh wilayah kota Seribu Sungai ini